Perkembangan pengelolaan hutan para hotfester yang dijabat oleh para insinyur kehutanan orang Belanda membutuhkan adanya tenaga pimpinan yang terlidik dan berpengetahuan sehingga dapat mengimbangi kebutuhan para hotfester. Kemudian pada tahun 1913 dibentuklah Lembaga Pendidikan Pertanian dan Kehutanan Middleburg Land Bow School atau Sekolah Pertanian Menengah Atas di Bogor. Pada tahun 1939 di Madiun, Middleburg Bow School dibentuk sebagai usaha pemisahan dari MLS Bogor agar Sekolah Kehutanan Menengah Atas ini bisa berkembang serta dapat melakukan praktek hutan lebih intensif karena lokasinya dekat dengan hutan jati dan hutan rimba. Akan tetapi, dengan datangnya penjajah Jepang tahun 1943, MBS Madiun pun ditutup. Pada tahun 1943 di Bogor dibuka jurusan kehutanan pada Sekolah Pertanian Menengah Tinggi dan siswa kelas 1 eks MBS Madiun diharuskan masuk sekolah di sini karena kebutuhan pegawai kehutanan yang semakin mendesak kemudian dibukalah Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi pada tahun 1944 yang terletak di Bogor. Lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia terpaksa harus mengungsi ke Yogyakarta akibat situasi yang tidak kondusif. SKMT Bogor pun ditutup sementara, para siswa diperintahkan kembali ke daerah masing-masing untuk bergabung atau bekerja di instansi kehutanan setempat. Namun SKMT dibuka kembali di Kaliurang dan Yogyakarta pada tahun 1946. Sekitar satu tahun setelahnya, siswa yang bersekolah harus ikut bertempur kembali menghadapi agresi Belanda I pada Juli 1947. Mereka bergabung dalam Satuan Tantara Pelajar dan beberapa kelas sekarang yang lainnya. Pada tahun 1949, SKMT berubah nama menjadi SKMA yang terletak di Bogor dan terus meluluskan tenaga teknis kehutanan sampai dengan tahun 1969. Pada tahun 1980, perawal dari sebuah ide yang sangat visioner dari seorang pemimpin, yaitu Bapak Insinyur Iwi Ijo Sumerta sebagai Kepala Balai Latihan Kehutanan Kadipaten, untuk membuat proposal pendidikan SKMA Kadipaten, kemudian proposal tersebut dikirimkan kepada Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Hanya durasi dua minggu saja, proposal itu disetujui oleh BPLPP. Dengan nama Sekolah Pertanian Pembangunan, Sekolah Kehutanan Menengah Atas, Kadipaten yang dikepalai Bapak Insinyur Iwi Ijo Sumerta, dan jajarannya yaitu Kepala Bidang Pendidikan Insinyur Rahmat dan Kepala Bidang Kesiswaan Insinyur Sundoro Darmo Kusumo. Bersamaan dengan SKMA Kadipaten, Departemen Pertanian Menengahkan SKMA Samarinda pada tahun 1979-1980, kemudian disusulipkan baru tahun 1986-1987. SKMA Ujung Pandang tahun 1987-1988, dan SKMA Manokwari tahun 1991. Dikarenakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kedinasan sekolah menengah tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Kementerian Teknis, SKMA di empat kota ditutup pada tahun 2003. Pada tahun 2008, sekolah tersebut didirikan kembali dengan nama SMK Kehutanan Negeri Kadipaten untuk menjauh kebutuhan tenaga menengah yang sudah mulai terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan yang ada, mengingat SKMA Kehutanan telah lima tahun ditutup. Pendirian kembali SMK Kehutanan ini dipayungi dengan kesepakatan kerjasama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor PKS.4.2-2008 dan nomor 02-6-Romawi-KB-2008. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten masih berdiri sampai dengan saat ini. Sekolah Kehutanan Menengah Atas Kadipaten dan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten telah meneluskan alumni sebanyak kurang lebih 2.800 alumni yang bekerja di seluruh Indonesia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah provinsi, perusahaan pengelolaan hutan, dan sebagainya. Mereka merehabilitasi hutan, mengendalikan ekosistem hutan, menjaga terumbu karang, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok tani hutan, serta memperdayakan ekonomi masyarakat hutan. Kedipaten atau yang lebih dikenal Sawala telah menjadi kawah candera di muka bagi alumni-nya. Tidak hanya mengajarkan ilmu teknis kehutanan, tapi bagaimana jiwa kursa ini tumbuh dengan saudara-saudara mereka dari seluruh pelosok negeri. Kini saatnya mereka kembali ke rumah yang mendidik, menjadikan mereka saudara dan membesarkan mereka hingga titik pencapaian saat ini. Terima kasih telah menonton!